Halo, sampai jumpa kembali di channel kami Tira Angel Nursery Tetap semangat ya beraglonema Salam sehat dari Tira Angel Nursery Semoga kita hari ini sehat-sehat selalu ya guys ya Sekarang kita akan memanen aglonema atau sekaligus peremajaan aglonema Ayo kita tonton, cekidot Ini aglonemanya ini red borju kan anakannya sudah banyak banget guys Cuman ini banyak tapi kurus-kurus Kenapa ini kurus-kurus? Mungkin sakin banyaknya anak terus kurang asupan nutrisi ya guys ya Jadi baiknya ini kita remajakan aja yang kita copot indukannya Cuman harus perisa dulu di dalam ya guys ya Karena ini terlalu rapat banget Makanya ini kurus-kurus banget guys Makanya aku akan remajakan dulu Tapi lihat nanti Kayaknya di atas ini sudah ada akar guys Tapi mau saya kurangin dulu ya Tadinya mau saya gak usah bongkar media Tapi karena susah banget pas kita korek-korek kita periksa Takutnya ke bawah yang lain Soalnya yang mau kita ambil itu induknya guys Jadi supaya jaga aman ya Jadi supaya jaga aman ya Dibongkar aja deh ini Takutnya nanti kepotong-potong akar yang lain Jadi supaya kelihatan guys Ini karena kebanyakan anak Kebanyakan anak Tapi saya kalau mau panen anakannya Lukanya terlalu banyak guys Jadi mau saya ambil saya remajakan aja Ini indukannya guys Disini aja saya ambil ya guys Karena disini saya ambil itu Supaya ini ya Ini ke bawah tiga nih guys Nih Jadi Disini empat Disini ke bawah Empat Empat ini loh Ini satu Ini dua Jadi empat Ini empat Kenapa saya bawa empat ya Karena saya pikir-pikir tadi Kalau saya bawa Ini akarnya sedikit Jadi supaya ini Sama-sama hidup Ini nanti cepat besar Ini juga cepat besar Nah jadi kita remajakan aja ya guys ya Karena kalau Indukannya masih Masih nyatu guys Ini Ini nih Lama banget berkembang Kurus-kurus guys Nih kurus Jadi ini nanti kita tanam aja langsung Ini kebetulan bersih ya guys ya Nih kita tanam pakai Walaupun tadi kita Apa sih namanya Kita lepas dari media Tadinya niatnya gak lepas dari media guys Tapi karena agak Ribut akarnya Kemana-mana gitu Yaudah saya bongkar aja guys Ya seperti ini Jadi kalau ada aglonema yang Ibaratnya anaknya banyak Terus Kurus-kurus Mendingan diremajakan aja guys Kenapa saya gak panen guys Ini udah keberapa kali panen Kalau saya panen Luka-luka Jadi Yang saya alamin selama ini ya guys ya Kadang karena dia kebanyakan luka Jadi agak berpengaruh ke Pertumbuhan aglonemanya Makanya biar satu Kalau saya panen tadi kan Banyak banget luka-lukanya Luka-luka Induknya Jadi mendingan saya lahin Saya Buat seperti ini ya guys ya Nah jadi teman-teman Kalau mau buat seperti ini Baiknya Dipikir dulu Diperhatikan dulu Sama-sama Kalau begini dia Ini nanti Bagus juga Ini bagus Induknya bagus Dan bonggolannya bagus guys Jadi ini kita panennya Seperti ini aja ya guys ya Nah ini rumpunan Ini jadi rumpunan Ini juga rumpunan Ini rumpunan Nanti mudah-mudahan Nanti dari sini Masih bisa ada kemungkinan Tumbuh tunas guys Dari sini guys Nah jadi seperti itu ya Ini nanti Yang sebelah kiri saya Cepat besar Dari yang sebelah kanan Saya ini Yang bonggolan bawahnya Nanti diharapkan rumpunan Dan masih ada Tumbuh tunas baru guys Nah jadi kita panennya Segini aja ya guys ya Nah ini ada Green Legacy juga ya guys ya Ini sama Ini entah Sudah berapa kali nih Sudah ada empat kalian Kali ini beranak ini guys Nih Anakannya kan banyak nih Nah ini Akan saya bongkar Karena kalau saya ambil Dari sini nih Aku ngeri-ngeri Ngeri-ngeri Sedap belum sepintar orang Saya ya Mendingan jari aman Saya bongkar aja Medianya gini ya guys ya Cari aman guys Belum berani Saya Ngambil langsung Itu Karena Menurut saya Lebih Hati-hati Lebih bagus ya guys ya Ini kan karena ini Nyatu juga nih Akarnya rontok Nah untung nih Nah ini Ini saya susah kan ya Nggak nemu akar banyak nih Kalau saya ambilin dukannya Akarnya cuma sedikit banget guys Jadi mau nggak mau Harus saya panen aja ya guys Dari sini ya Ini kita panen aja guys Ini dapat satu Akarnya kurus-kurus ya Ini juga nih Kita ambil dari sini aja dulu nih Ini dapat Dapat dua ya guys ya Ini dari sini Kita ambil Ini dapat dua Tiga Ini kita ambil aja guys Dari sini Nggak apa-apa Akarnya sudah ada ini Tapi ini banget ya Nempel banget Ke batang nih guys Bisa nggak ya Coba Nah disini kita dapatnya Jadi panen empat ya guys Ini dapat tempat Akarnya cemut-cemut semua nih Nah jadi ini nanti ya Besar kemungkinan Masih punya anak guys Semoga aja kayak kemarin kan Ini udah bekas-bekasnya yang lama nih guys Banyak banget nih Bekas-bekas yang lama Jadi emang ini Aglonema Green Legacy ini Adalah aglonema yang Senang beranak guys Dan anakannya juga Sangat banyak Jadi saya sarankan sih Buat teman-teman Apalagi untuk pengobi aglonema itu Memelihara Merawat aglonema Green Legacy ini Adalah Alternatif Yang sangat gampang Dan Pesonannya cantik-cantik juga guys Nggak kalah cantik Dengan yang aglonema-aglonema yang mahal Apalagi dia Kalau sudah rumpunan Memang sih Saya sengaja Nggak bikin rumpunan guys Karena saya masih Momen-momen Memperbanyak ya Nah Jadi seperti ini Jadi kalau ada aglonema yang seperti ini Bisa dipanen Bisa diculik Induk Seperti tadi Red porcu itu Nah ini kita tanam Medianya sama ya guys Media yang lama Yang kita pakai Kita campur pakai media baru Nah ini Potnya kita taruh Pot yang tadi ya guys ya Jadi ini media Media Yang sudah saya gabung Media baru Sama media lama guys Karena menurut saya Media yang saya pakai ini Kan saya tahu Kualitasnya seperti apa Dan memang sudah saya Permentasi guys Jadi bisa saya campur Pakai media lama Nah seperti itu ya Nah jadi Ditanamnya disesuaikan aja Dengan potnya juga Ini Nanti Anakannya yang ada Ke bawah tadi Ke bawah induk Karena belum ada Akar mandiri ya guys ya Ini saya tanam Seperti ini guys Jadi medianya sama Sudah ada sebelumnya Media-media saya itu Cuma 6 macam guys Nah ini dipenuhin Supaya ketutup Nanti supaya Anakannya ini Dapat akar guys ya Nah kurang lebih Seperti ini Nanti kalau Sudah disiram Juga pasti Padat dia Dan ini Untuk Anakannya tadi Yang saya pisah Ini Jangan lupa Selalu ditaruh Pupuk slow release ya Jadi disesuaikan Ini agak lebih gede Pot sama Akar ya Jangan akarnya Buahnya Potnya kecil ya Jangan juga Potnya Kecil Akarnya kecil ya Potnya kecil Supaya Pertumbuhannya Bisa lebih cepat Dan maksimal guys Ini indukan yang tadi Kita masukin Ke pot yang tadi ya guys ya Jadi ke pot yang Lama juga Gak apa-apa Nah dimasukin aja Seperti ini Gak apa-apa Usahakan ketutup ini ya guys ya Ketutup Anak-anak-anak yang Ada empat ini Supaya Bisa Cepat besar lagi Batangnya Gak apa-apa Ditutup guys Gak apa-apa Malah-malah Membuat Dia cepat perakan Nanti guys Nah jadi Kalau Aglonema itu Di Regenerasi ya Di Induknya Diambil Disisain Tadi Penggolannya Itu nanti Rumpun Dan ini nanti Akan cepat besar guys Akan lebih Maksimal Hasilnya Nah seperti ini Dipadat-padatin aja ya guys ya Ini nanti Kalau disiram sih padat sendiri Jadi gak apa-apa Nanti pas lagi nyeramnya Agak disiram sampai ngocor Supaya airnya padat Nah jadi Bonggolannya juga kan Kita tanam juga Seperti ini Nah ini Potnya kan gak apa-apa Pot yang bulat seperti ini guys Yang penting sih sebenarnya Media ini poros guys Kalau medianya poros Otomatis Apa Jarang Lonyot ya Kecuali kadang kita kan Emang Tangan kita ini kan Kadang suka gatel Suka pengen nyiram Nah Udah nyiram juga kadang Gak karuan kan gitu Kita sendiri sebenarnya Yang membuat Aglonema itu Bisa cepat Nah jadi Sudah selesai Ini langsung kita siram Seperti ini ya guys ya Ini sudah selesai Kita siram jenuh Seperti ini Sampai ngocor ya guys ya Ngocor aja terus Seperti ini Ini terus Jangan takut Kalau pertama-tama Seperti ini Nyiram aja Ngocor terus Biar padat Ininya medianya Nah seperti ini Nanti kan itu medianya Dipadat-padatin Pakai air Disiram sampai jenuh guys Jangan di Disiramnya tanggung-tanggung ya Karena kan Kalau disiram jenuh Ini Apa Sisa-sisa pupuk Yang ada di media Bisa kebuang Kan tadi kan Saya pakai Campur Medianya Media yang baru Dan media yang lama Itu manfaatnya Satu siram Ngocor Dan dua Ini media ini Otomatis Lebih padat guys Kalau disiram padat Jadi tidak membuat Aglonema itu Goyang-goyang Kalau aglonemanya Sudah Akoko Pasti dia Tidak Terganggu oleh Angin guys Jadi Diusahakan Kalau disaat penyeraman Itu sampai Ngocor Nah semoga Video ini Bermanfaat ya guys Jangan lupa Dibantu Subscribe Like Comment Dan share Thank you